Intro Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan soal berkaitan dengan materi bilangan irasional Nah, disini sudah diketahui suatu persamaan bilangan irasional Yaitu akar dari X plus 3 dikurangkan dengan akar dari 3X plus 1 Nilainya sama dengan akar dari 2X plus 4 Nah, kemudian yang ditanyakan adalah nilai X yang memenuhi Baik, disini langkah pertama yang akan kita selesaikan adalah Kita akan menyederhanakan bentuk akar pada ruas sebelah kanan Yaitu untuk akar dari 2X plus 4 ini Nah, ini akan kita coba faktorkan dan kita akan menyederhanakan terlebih dahulu Baik, yang pertama akar dari 12X plus 4 Nah, antara nilai 12 dan 4 itu masih bisa kita faktorkan Masih bisa kita faktorkan terhadap 4 Sehingga disini kita dapat menuliskannya menjadi 4 dikalikan dengan 3X plus 1 Nah, 4 ini bisa kita akarkan Akar dari 4 itu nilainya adalah 2 Berarti disini dapat kita ubah menjadi 2 akar 3X plus 1 Nah, ini untuk yang ruas sebelah kanan Sudah bisa kita sederhanakan seperti ini Sehingga untuk persamaan bilang rasional dapat kita tuliskan menjadi Akar dari X plus 3 Dikurangkan dengan akar dari 3X plus 1 Nilainya sama dengan Untuk akar dari 12X plus 4 Ini dapat kita ubah menjadi 2 akar dari 3X plus 1 Seperti ini Nah, kemudian kita perhatikan Disini terdapat angka yang di dalam akarnya itu sama Yaitu 3X plus 1 Yaitu untuk akar 3X plus 1 dan akar 3X plus 1 Nah, ini kita akan Untuk main akar 3X plus 1 ini Akan kita pindahkan ruas ke sebelah kanan Supaya bisa kita operasikan Sehingga kita peroleh hasil Akar dari X plus 3 Nilainya sama dengan Nah, ini Akar dari 3X plus 1 ini Negatif akar 3X plus 1 ini Kalau kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi plus Sehingga kita peroleh 3 akar dari 3X plus 1 3X plus 1 Seperti ini Nah, kemudian Langkah selanjutnya Disini kita akan mengkuadratkan kedua ruas Untuk menghilangkan akar yang ada di masing-masing ruas Sehingga kita peroleh X plus 3 Nilainya sama dengan 9 dikalikan dengan 3X plus 1 Seperti ini Nah, kita peroleh bentuk seperti ini Kemudian untuk ruas kanan Kita operasikan Untuk yang ruas kiri Tetap menjadi X plus 3 Sama dengan 9 dikali 3X Hasilnya adalah 27X 9 dikali 1 Hasilnya adalah plus 9 Seperti ini Nah, kemudian Disini Untuk X Akan kita pindah Ruas ke sebelah kanan Untuk X Akan kita pindah ke ruas sebelah kanan Kemudian untuk 9 Akan kita pindah ke ruas sebelah kiri Sehingga menjadi 3 min 9 Nilainya sama dengan 27X Min X Seperti ini Sehingga kita peroleh Negatif 6 Sama dengan 26X Nah, sehingga disini kita peroleh Nilai X-nya itu sama dengan Negatif 6 Per 26 Atau bisa kita sederhanakan menjadi Negatif 3 Per 13 Seperti ini Nah, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan Bahwa Nilai X Ya Nilai X Yang memenuhi Nilai X yang memenuhi persamaan tersebut Itu adalah X sama dengan Min 3 Per 13 Terima kasih cakep Terima kasih telah ver